Selamat datang kembali di Rappletopia Di video kali ini, gue bakal main ke Indo-Exotic Animal Punya, the one and only, Audrey A. King of the Jungle Oke, jadi udah lama banget gue gak ketemu dia Dan waktu itu dia udah sempet main ke Rappletopia Setelah kita bikin gimmick-gimmick tentang perbiawakan yang ternyata lumayan ramai ya Dan kali ini gue main ke Indo-Exotic Animals Waktu itu gue main, tapi pas belum jadi Dan sekarang kita main dan ada semuanya disini guys Bener-bener keren banget Disini juga banyak banget hewan-hewan rescue-nya Tanpa banyak bacut lagi, kita mulai aja Tapi sebelum mulai, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya Karena sebentar lagi kita 150 ribu subscriber So, kita langsung aja mulai ke videonya Sup, toh, fams, kembali lagi di Rappletopia Kali ini gue lagi dateng ke salah satu tempat temen gue Yang kalian semuanya udah pada tau Kita hari ini ada di Indo-Exotic Pets Dan kita bakal lihat, ya seperti orang-orang biasa pada umumnya Kita bakal lihat hewan apa yang ada di dalam sini Selamat malam, permisi, bapak Halo Akhirnya gue main ke sini juga Terakhir gue main ke sini pas belum jadi Belum jadi Baru mau pindah Pas kita lagi serah terima, 100 ribu ya Sekarang channelnya gimana? Ilang Sudah tidak ada Sudah tidak ada Cuma untungnya hari ini tempatnya udah jadi Udah jadi Di sini bisa ada kopi di sini ya? Di sini ada kopi Alkohol ada di sini? Enggak ada Halal ya? Enggak, kita bukan masalah haram apa enggak Takut diletakkan satu pepe gue Ini kopi-kopian nih? Kopi Lalu di sini kita sebenarnya lebih ke galeri Terus kayak showroom juga Terus tempat gue ngonten Tempat gue ngonten ya? Udah intinya Kantornya di sini ya? Bukan kantor, ini tuh ke galeri Kantor kita beda tempat Sama ya tempat kita nongkrong Di sini Apa gitu di sini Oke Kita lihat di sini nih Ini kandang lu gede banget nih ya? Masa? Enggak, ini 2 meter x 1 meter Tapi mana ya binatangnya kok ilang? Apa ini isinya? Ini King Cobra, oh dia di bawah sih Oh di bawah, empat Sini nak, keluar nak Mana dia? Ini namanya Kiamat Galak banget berarti ya? Banget Gue juga takut sih sebenarnya Kiki Kiki di mana Kiki? Kiki Keluar Kiki, nah itu dia tuh Ini dari mana dia, King Cobra mana? Borneo Borneo begini ya, apa? Coklat, merah-kemerahan gitu ya? Lebih ke emas sebenarnya Namanya Kiamat gue dapet langsung dari Borneo dari Bang Hari namanya Oh Bang Hari ya Salah satu rescuer dari sana Oke Lu yang putih ga ada ya? Oh itu kalo putih kan berat itu ya Oh mahal itu ya? Bukan cuma mahal Apa tuh? Kalo yang putih ini Pernah banyak konflik Biasanya konflik Siluman ya, konfliknya Siluman Gitu ya Ini yang kecil Oh di bawah juga ada yang gede? Kalo di bawah ini dia namanya Sena Dia itu dari Sumatra Sumatra Nah kalo dia sih agak gede Kalo King Cobra Jantan betina ukurannya sama ga sih? Apa lebih gede jantan Apa lebih gede Tergantung lah Itu belum tentu Dia beda muka aja Biasanya tuh mukanya agak beda Terus dia punya proporsi badannya sedikit beda Cuman susah dibedain memang Kalo uler kan? Iya 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 Namanya si Sena Sena Tapi lagi abis makan King Cobra Lu buat ini tiap seminggu sekali hunting uler dong buat kasih makan mereka? Kita ada yang selalu ngasih sih kebetulan Jadi orang sini tuh banyak yang suka nge-rescue Oh ketemu retik misalnya pucuk gitu ya Masuk ke Sini gua langsung kasih Cobra gua atau kasih Ini mereka-mereka Gitu Ini? Ini Dwarf Cayman Dwarf Cayman Ini sih yang Nikita itu? Nikita betul Oh iya 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 Itu Nikita Dwarf Cayman Palpebrosus Oke Jadi ini buaya yang emang kerdil gak bisa Gede-gede banget ya Ini sih ini nih si Wick 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 Betul Udah gede banget dia sayangnya Tau semua piaran gue yang punya ya Wah ini si Wick Wick ya Ini Wick Wick yang dari dulu dia ya Dari dulu Tapi ya dia udah gua kurusin sih Dulu gemuk banget ya Takut cepet mati gua kalo kegendutan Makanya kita kurus-kurusin Biar gak gemuk mau obesitas gitu ya Bener Padahal orang tuh maunya yang Aduh bang yang gemuk bang Itu sebenernya gak sehat ya Soalnya lucu kan Iya lucu banget Sekarang kalo kita liat dia Lebih apa ya Dia lebih kayak kulitnya tuh Tuh Tari-tari gitu Karena bekas gemrot kan Iya 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 Memang ya tetep masih jinak Masih lucu Wah Betik Baik guret Oke Ini disini pergekoan nih Kalo ini mah buat customer-customer kita Kalo gue pribadi Ini mah yang murah-murah lah yang 200-300 ribu Yang biasa-biasa Yang modal-modal cepet doang Jual 200 ya kan Untung 100% Ini ular-ular gede nih Ini retik Ini retik Ini namanya sky Jepalanya gede banget ya Enggalah Dia ini problemnya suka nyundul-nyundul kandang dari dulu Terus birahi gak mau makan Ini udah agak kurus makanya dia harus kita push lagi makannya Lo kasih makannya apa nih segede gini Ayam Dua ekor, tiga ekor Ini juga bawanya maunya ayam Maunya ayam Maunya ayam gak mau itu ya Gak mau Gak mau Dia gak suka berasa juga Ini dua ular aneh gede-gede tapi gak bisa ngebunuh binatang Jadi dikasih makan ayam hidup gak gak dimakan Kasih ayam potong dimakan Gue pikir makannya ayam hidup dia Enggak Gak ada yang mau makan Nah ini dia kenapa kalo ular-ular kayak gini kita lepas ke alam gak bakal hidup ya Mati lah udah albino Bunuh binatang yang gak ngerti caranya kan Bener Gue tuh sengaja taruh ulur-ulur gede cobra di depan Biar Kan orang yang beli kopi di depan kan Biar dia langsung Tempat apa ini ya Ada kopinya tapi ada ulur cobra Gak maksudnya biar orang Kan yang beli kopi bisa siapapun Kalo yang punya ala cobra kan gak bisa siapapun Nah biar orang-orang ini semakin gak takut Gak takut sama Mau ulur gede kayak mau cobra mau buaya Jadi mereka gak tau Tapi tetep aja di alam jangan langsung comot ya Karena dia gak tau itu berbisa Mati anda kalo kalo di alam Segede gini juga anda mati Langsung main nyomot Mati sih gak luka lah Luka Ini namanya cantik ini punya Bang Bimsaryo Bang Bimsaryo Keretak apal-apal Ini kalo dilirat ini mati sih Ini gede banget Ini gede banget Tapi gede Gue udah pernah hitung timbangan sekitar 100 anjir 100 kilo nih Hampir 100 lah 90 something gitu loh Ini kandang baru belum ada isinya baru juga sampe Piharan gue Kodok-kodokan Kodok-kodokan Kalo ini peran gue cuma ini sih Sisa buat jualan Ini afrikan Afrikan bofrog ya Ini namanya gamma buntak Ini aksolot 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 tuh harus dingin ya perannya Kalo gue disini pake AC kan AC ya Jadi suhunya udah kayak gitu ya Gue disini AC yang bawah sih gak 24 jam Kalo malem naik ke atas Latai 3 gue 24 jam Mewah dia berarti ya Full AC ya Kalo emang mati pak Iya bener sih Maksudnya gampang mati Gampang mati Kalo gak terlalu dingin ya Makanya kita disini kayak pake AC Cuma gak dingin-dingin amat juga disini Susu standar biasa lah Standar mungkin kayak 23, eh 65 gitu lah suhunya disini Oke Di dalam nih Ini nih kita kesini Ini semua udah dalam sih dari tadi Iya bener juga sih Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Wah Ini Anaconda viral ini Anaconda yang banyak hatersnya Ini dia mix ya Dia mix Itu ya Gue dapet labelnya begitu Jadi kalo menurut gue sih Ini bukan Menurut gue ini mah yellow Yellow Tapi Karena visualnya kayak green Atasnya Gue kayak agak percaya sama yang ngasih label Iya yellow ada green-green Jadi gue awalnya ngomong ini Hybrid Yellow dan green Jadi gue kayak percaya sih Bentuknya solo kayak ada green-green Cuman gak belum terbukti Semu-semu warnanya Balik lagi kalo mau terbukti harus di testbreed Kalo di testbreed gak bisa ya Hybrid Iya Ini BP-BPan Nah ini kalo ini juga buat Kasutong Ini BP ini Buat pemula lucu ya Ya biasa lah ini Biasa yang orang-orang baru mau piara ular Balapang kita Kalo disini kan biasa-biasa aja ya Yang pemula-pemula Newbie ya Karena kita tuh pecinta sama Apa Newbie pecinta sama kita Iya betul Jadi kita tuh semuanya sama yang beginner-beginer Iya 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 Nah dibelakang situ tau nih Full Terra Terra Vivarium Vivarium Ini emang gak ada apa-apa nya Kalo disini tuh kayak cuman Cuman Crocodiles King Pasukan Crocodiles King Terus disitu ada Insularis Yellow Itu ada Cobra Sumatra Cobra bukan King tuh Engga itu Cobra biasa Cobra biasa Itu yang lagi jalan naik tuh Cobra Sumatra Di atas ada Insularis biasa Cuman ini lagi kita romak-romak sebenernya Karena tanamannya udah out-raising banget nih Hmm Harus di trimming-triming dibenerin ya Harus dipotong-potongin Disitu ada Albo Labris bawah Oke Ini belum gua scaping lagi sih sebenernya Iya Karena scaping itu bener-bener butuh waktu banget ya Bisa lewat 2 hari ya Iya 2 hari 3 hari cuma ngurusin tanaman gitu doang Bener Iya 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 Ini banyak yang dimatiin kan Kalo dimatiin ga ada isinya Iya 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 Kalo disini Cuma Blue Thang Blue Thang Bedded Dragon Bedded Dragon Baby Baby Aaaa Terus ada Bedded Dragon gede Terus ada Tegu Hybrid Ada yang koda putus juga Ini ada yang di dalam hiding cave Tegu Hybrid lah Pokoknya Blue Hybrid Black White gitu Kadalan-kadalan ya Jadi Blue Thang Lain-lain Oke Kalo menurut lu nih ya Dia pemula nih Mending tiara BD dulu BD Panana atau Tegu nih? Gua Atau Gekko Kalo gua Panana lah Panana Kenapa gua? Gekko lah Gekko Tapi kalo Gekko orang jijik makannya diangkri Kalo Panana bisa makan dog food atau cat food Jadi lu prefer dia piara Panana Panana menurut gua Iya 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 Ini Panana aruh Karena makannya bisa dog food, cat food Gitu-gitu ya Buah Jadi kayak lebih friendly Cuma problemnya Panana apa tau ga? Tai nya bawa Bawa ya Harus dipakein alasnya itu ya Koko khas Yang nyerep-nyerep sih Coba lebih better Gua mendingan pake karpet Pake karpet Biar apa tau ga pake karpet Kalo karpet kan berat keliatan langsung selam Langsung dibenerin Kalo Koko khas Kering Mengurangi bau Cuma dia harus gantinya lebih sering Iya lebih sering Karena kalo ga bau Bener Kalo kita podcastnya tuh disini Jadi Seakan-akan kayak di dalam kandang Dalam kandang ya Bener ini Kosong kosong Ada semua Ada semua isinya Ada cari loh Ga semua sih Tapi yang atas ada semua Crested Semuanya Crested Semuanya Crested Semuanya Crested Disini semua Crested Geko semua Crested Geko tuh Ada bulu matanya loh Dia lucu banget ya Piaranya gini doang ya Gitu Gitu Ga gini doang sih Ini agak susah juga bikin make activity sebenernya Iya Terus dikasih makannya tuh Kalo dulu kan orang kasihnya Bu Bursun ya Untung sekarang udah ada Premix-premixnya Udah ga ada yang Kayaknya udah ga masuk lagi ke Indonesia Ga ada yang masuk lagi ya Repasi panjang itu udah ga masuk lagi tau Oke Karena ga ada yang beli Gitu Tapi Crested Gekonya makin banyak Makin banyak Karena masuk terus Bingung kan Makanannya ga ada Jadi kita harus kreatif Kalo gue Bursun Campur pigment Campur apa Ya kita bikin sendiri gitu Biar kalsiumnya terpenuhi ya Betul ya Gitu Ini ini Sulukata semua Ya ga usah orang tau lah Sulukata semua Dari tadi gue denger suara air itu suara apa? Hujan? Bukan Engga Ada air ada Aquarium Oh disini semua hewan berarti ya Ada semua Burung juga ada di atas Berarti semua hewan emang punya Kesempatan untuk hidup Asik Itu Apa teko yang kita jaman dulu ya Di luar nih ikan-ikanan berarti Ikan dan ada monyet Waduh Ada kura juga di dikit Ini monyet Ini albino dua ya Albino nya dua Yang biasa Monyet-monyetnya Itu emang bau tai ya Kalo monyet dan gitu Iya iya Monyet apa gitu ya Pepaya gitu gimana ya Iya iya Ini monyet albino Yang ini tuh Rescue semua sih sebenarnya ini gigit-gigitnya Ini tuh monyet Ekor buntung Oh ekornya buntung itu Iya 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 Kayaknya terkena jerat Gaman dulu Iya 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 Yang bawah ini autis Monyetnya aneh Kelakuannya ga kayak monyet Kalo yang ini normal Betina Rescuen biaran orang tapi galak banget Lu masuk pasti lu digigit dia Kalo gua masuk ga apa-apa Karena dia tau lu tuannya ya Masuk-masuk ah Mau nyerang lu dia tuh Mau nyerang lu dia Tuh Marah itu Berarti monyet tuh one man dia ya Yang ini ga one man Keeper ga Keeper ga Yang tiap hari interaksi sama dia Yang ngurus dia Dia paham ya Kalo orang baru dihajar biasanya Oke Ini di megatank paling besar di Kalideres Engga Ada jump rope Kalo di jump rope Tapi kalo dibilang gede ini lumayan gede lah Ton hasilnya 27 ton Oke Lebar ke kiri ke kanan sini tuh 4,2 Ini lu ngisi pake mobil bug berarti? Engga gue pake air pump Oh biasa air pump Oke oke Tadinya pengen pake mobil bug Cuman gua bilang ada air pump Ternyap banget Ternyap aja gua cycling sendiri Oh iya iya Jadi kita cycling sendiri Ya ini udah 2 Satu seteng hampir 2 tahun lah Gua pernah liat Apa Toman lu yang gede banget nih Udah ga disini Tadinya disini Sekarang dimana tuh dia Di sebelah Disini Wah itu ya Wah gila Yang disini ada Arapaima Rescue Arapaima Rescue RTC ada pacu Tapi Arapaima gua lucu banget sebenernya Jinak Jinak-jinak lucu Halo Tapi kalo digigit sih tangan Ilang ya Jari ilang ya Engga kalo Arapaima tuh nyedot Nyedot Jadi dia tuh nyedot Buuk gitu loh Tapi kalo ikan Toman Gigit Jadi kalo Arapaima ini sebenernya lebih ga bahaya sih menurut gua Problemnya cuma size-nya besar Gede banget dia Makanya Ini yang kalian liat di Sea World gini-gini ya Di Sea World ada di Taman Mini ada Iya Makanya mereka ini kan dianggap ikan yang dilara Kenapa gua bisa penihara? Karena gua Merescue dia dari orang yang Udah ga mau piara lagi Tadinya ga mau piara lagi Dan dia kasih surat titip kesini Jangan dilepas ke alam Merusak ekosistemnya ya Karena dia aslinya bukan dari Indonesia Sebenernya gua menunggu orang dinas untuk nge-rescue dia lagi Iya biar bisa dibawa ke tempat yang emang Lebih proper Betul Nah ini Ini ada lagi kita rescue juga beberapa Ini Taman Dua-duanya Taman Oke Ada satu ada dua Yang ini namanya Romo yang belakang Cuman dia lagi Process settling Kalo Taman ini berarti Cana kan? Dua-dua Taman, Cana itu apa? Taman, YS, Pulkra itu Cana semua Cana semua Gabus, Blosok itu juga Cana itu aneh Ini nama ilmu nya Cana Micropontes Dari Indonesia Dari Indonesia harusnya Asia Tenggara lah Asia Tenggara ya Berarti kayak Salva dong Di Malaysia ada Di Thailand ada Kurang lebih Nah ini hewan endemic Makanya ini tidak dilarang justru Oke Padahal ikan ini kayak piranha Anjir Ini segini udah maksimal ya? Belum Belum, masih bisa gede lagi Masih bisa gede lagi Kurang lebih bisa sampai 30-40 cm lebih gede dari ini Oke Ini lagi kita rescue Tadinya kena jamur kapas Makanya kepalanya agak bolong-bolong Nah sekarang udah mendingan lah jamur kapasnya udah hilang Lebih better mendingan benerin jamur ikan atau reptil? Ikan 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 Kalo gede Kalo ikannya kecil mati disini Karena jamur, badan dia ukurannya mirip-mirip ya? Gak juga sih Cuma jamur itu bahaya banget Oh Kalo di ikan Oke Sama kayak dibede lah bahayanya Satu kena semua kena gitu Betul Kalo ini si Romo lagi settling nih Dia agak takut sama orang soalnya sekarang Ini betina Itu jantan Beda ini ada Ini gimana caranya? Mukanya? Kalo muka jantan itu lebih kotak gitu Kalo muka jantan lebih lonjong Kedepan Kalo betina tuh lebih bulet Berarti bocil-bocil ini harus di edukit ya Gak semua cana tuh kecil gitu aja loh Bisa segede ini ya Toman paling gede Paling gede Toman Toman dan Barka paling gede Cana Barka dan Toman Ini paling gede Barka Lu gak biara Barka? Gak punya duit Emang Sultan ini dia selalu berendah Pengen sih Pengen Terus ini sisanya ikan-ikan Ada Pibas Ada Oscar Ada Dutch Ada Pibas lagi Arwana nih ya? Ini Arwana Vino Terus ini ada Supra ya Supra itu gue lagi parkir nih kenapa ini Hmm Ini lagi juga kita kondisiin juga sih Banyak hewan-hewan disini tuh kita kondisiin dulu Oke Jadi kalo emang udah oke baru dijual ya? Bisa dijual, bisa juga Di pelihara Di pelihara Kalo ini mah piharaan gue lah Oke Gitu Jadi kayak 70% disini piharaan lu ya? Iya lah Sisi 30% buat baru dijual ya? Bener Iya 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 Jadi kalo mereka mau liat piharaan lu bisa langsung dateng sini Ngopi Bisa Langsung ngopi bisa Abis ini kita coba liat Katanya lu punya lantai 2 kan? Ada burung, ada apa lagi? Anjing? Engga ga ada anjing Ada kucing Sama burung aja Kita burung, kita liat langsung katanya Boleh boleh Jadi sekarang kita lagi mau ke lantai 2 Ini lantai 2 nya emang lagi Oh kiranya tembak Halloween Emang pokoknya udah tutup aja ya? Udah tutup karena udah malem Oh di lantai 2 ini lebih ke aksesoris ya? Ini aksesoris aja sih Tapi ini dibuka buat umum juga maksudnya kalo dia mau naik Iya Oke Aksesoris sama dia Wah gede banget ya? Iya lumayan lah Dibilang gede banget Banyak kalo lebih gede Iya Tapi ini namanya si Floppa Floppa? Emang Floppa agak bandel aja Heee Engga Engga Ini proses penjinakan ini Oh tadinya galak banget Lebih galak dari ini Ngabok-ngabok Sekarang udah bening-bening Jadi kalo abok tangan udah baik Oh Berarti menurut lu ya dari yang digalak Tetep bisa jadi jinak ya? Bisa cuman lama Kalo kucing itu paling lama dan paling susah Hmm Dia kalo paling jinak kalo lagi dikasih makan Tapi menurut lu kucing ini one man gak? Karena kayak di kebun-kebun penyata kan Kucing-kucing besar tuh Ada pawang-pawangnya Menurut gua ya kalo kucing one man itu berarti dia dari kecil diurus sama satu orang Oke Dari kecil dari bener-bener liat Iya Diurusnya sama satu orang Dan biasanya yang one man itu singa Hmm Karena dia kenal orang Oke Nah kalo harimau biasanya sih engga Harimau biasanya engga Ada yang one man ada yang engga sih Tapi kebanyakan engga Iya Gitu Kalo kayak Karakal Atau Hmm Karakal Terus kayak serval Biasanya engga one man Engga one man sama semua siapa aja Kayak dia dia gini Ya pelapa ya? Cilanya cowok dia? Cowok Cowok Iya kucing oren Kucing oren Makan sehari berapa kilo dia? Satu kilo kan Satu kilo Sekilo Kadang sekilo dua puluh Satu koma dua kilo Kadang sekilo Tergantung lagi gendut Apakah ini lagi agak gendut Hmm Biasanya kalo kegendutan gua turunin Iya Kursi makannya Karena kalo kegendutan banget Kalo bisa kawin Gak bisa kawin Dia ini umurnya kurang lebih sekitar satu tahun Kenapa ya? Satu tahun empat bulan Masih satu tahun masih bisa gede sedikit lagi ya? Bisa harusnya sampe sekitar 18 bulan ya Oh Oh 18 bulan Harusnya udah bisa kawin sih Tengah gua beliin betinanya Beliin betinanya Ini burung per burungan nih Kalo burung Oh lu bentuknya aviary gini dia ya? Semi ya Aviary jelek Semi Engga lah ini bagus guys Semi aviary Sultan ini dia suka merendah Engga Disini cuma ada dua burung Tiga sih sebenernya Sama ada Ini lu tutup semua berarti ya? Apa? Tutup semua kan ini? Tutup Gak biar Burungnya lepasan soalnya Kakak Tutupin tuh guys Ntar keluar guys Kakak Oh ini kakak tua Sini turun Ini jam yang biasa kan ya? Alba ya? Ini kakak tua gala Oh ini kakak tua gala Itu kakak tua alba Alba Gitu Sini kakak Sini Virgo Ini namanya Virgo Kak tua gala Ini mereka free fly Kalo ini itu mah boneka Cuman dia kalo disini bebas Ini sama siapa aja mau? Cobain aja Gigit gak mau berarti Hahaha Dia maunya sama orang-orang yang kenal aja Iya yang kenal Hei Hei Oh bisa ngomong dia Dia bisa ngomong bisa efek sebenernya Virgo Iya Iya Halo Halo Kayak gitu Iya 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 Terus ada kambing di ujung Hewan terakhir kita Lengkap semua disini ya Kambing ada Kambing pikmi jadi gak bisa gede Gak bisa gede ya segini aja Tapi udah malem jadi dimasukin Kalo siang dia keliaran juga Iya 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 Udah malem aja agak gelap Segini udah maksimal dia Udah maksimal Ini udah dewasa kalo yang ini Harga berapa sih itu pikmi goat gitu Pikmi goat itu sekitar 20-an Lebih mahal dari kambing biasa ya? Jauh kan cuma 3 juta segini itu Iya 3 juta 4 juta kan Ini kambing import masih dari Thailand Cuma udah ada beberapa yang Lahir di Indo sekarang Lahir di Indo sekarang Kalau yang import langsung Ada pedigree nya ada suratnya Ada suratnya Kakak Kau udah malem tidur dia disitu Gak mau turun Kalo siang turun Segitu saja Terima kasih banyak Sama-sama Sudah bolehin saya kesini Gimana dulu sama sekarang perbedaannya Jauh banget Kan dulu belum ada apa-apa Masih kosong ya Kandang belum masuk Kandang juga belum ada ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah dome client